mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ini merupakan kewajiban setiap muslim tuntutan iman yang paling tinggi orang yang tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya maka dia tidak punya iman ibadah kepada Allah yang tidak dilandasi dengan cinta ibadah yang tidak diterima karena ibadah itu bukan cuma gerakan ibadah itu artinya menghambakan diri yang disitu ada unsur dua unsur besar ketundukan dan kecintaan pengertian ibadah seperti kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ibaratun amma yajma'u kamal al-hubbi wa kamal al-zulli lillah sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap tunduk merendahkan diri kepada Allah makanya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam ini merupakan puncak dari keimanan kita ketahui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim pernah bersabda ada tiga sifat tiga perkara yang barang siapa memilikinya dia akan merasakan manisnya iman kesempurnaan iman yang pertama adalah dengan dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya atau yang paling dicintainya melebihi apapun yang ada di dunia ini melebihi apapun yang selain dari keduanya inilah kedudukan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya selamat menikmati